Rizki Bilar kini kabur dari rumah, ketakutan setelah banting dan cekik les dikejoran. Pasalnya Rizki Bilar disebut tak ada di rumah saat didatangi polisi yang ingin menyedik. Aksi Rizki Bilar kabur dari rumah saat polisi datang itu pun juga dipergoki Bu Erte. Rizki Bilar rupanya pergi saat polisi memasuki rumahnya guna olah TKP. Lantas kemana Rizki Bilar pergi? Polisi mendatangi rumah Lesti Kejora dan Rizki Bilar pada Senin 3 Oktober 2022. Kedatangan polisi kekediaman Lesti Kejora adalah untuk olah TKP atas kasus KDRT yang dilakukan oleh Rizki Bilar. Namun sayangnya setiba di rumah Lesti Kejora, polisi tak berhasil bertemu dengan Rizki Bilar. Hal itu pun diungkapkan Yeni selaku ketua RT setempat. Saat olah TKP, Yeni turut mendampingi penyidik di kediaman Rizki Bilar dan Lesti Kejora. Dilansir dari tribunjatim.com. Namun tak ada Rizki Bilar di rumah. Padahal saat olah TKP, Yeni mengaku ditemani oleh kakak Rizki Bilar yang juga ikut mendampingi polisi. Yeni menjelaskan jika keberadaannya di TKP hanya menemani penyidik saja. Selama ini sembunyi, keberadaan Rizki Bilar pun akhirnya terungkap. Yeni menyebut bapak satu anak tersebut meninggalkan rumah saat polisi datang. Dia menyebut Rizki Bilar keluar pakai mobil berwarna putih. Yeni kemudian mengungkapkan fakta mengejutkan soal kediaman Lesti Kejora dan Rizki Bilar yang selama ini ditutupi. Pasangan yang akrab di Sapa Leslar tersebut ternyata masih ngontrak di rumah tersebut selama tiga tahun dan kini baru berjalan satu tahun. Yeni mengatakan rumah Lesti dan Rizki Bilar sedang direnovasi. Selain itu, Yeni mengaku tidak pernah mendapatkan laporan dari warga sekitar soal keributan di rumah Lesti dan Rizki Bilar. Pasalnya, Lesti Kejora langsung melapor ke pihak kepolisian soal kasus dugaan KDRT dan tidak menghubungnya terlebih dahulu. Sebagai informasi, polisi telah menggelar olah TKP di rumah Lesti dan Rizki Bilar sebanyak dua kali sejak minggu. Rumah Lesti dan Rizki pun terpantau tampak sepi pada minggu. Mobil Toyota Alphard berwarna putih milik Lesti dan Rizki Bernomo L35 LAR masih terparkir di depan rumah. Sayangnya tak terlihat atau terdengar adanya aktivitas dari dalam rumah Lesti dan Rizki. Rumah yang berada di sudut perempatan jalan tersebut memang cukup tertutup karena tembok pagar yang dibangun cukup tinggi. Saat dipantau awak media seorang pria yang tidak diketahui identitasnya keluar dari halaman rumah, sosok tak dikenal tersebut tiba-tiba mengatakan jika Rizki tidak ada di rumah. Sampai ketemu lagi di berita-berita selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.